Saat ini netizen Twitter dan TikTok dihebohkan dengan video viral wanita yang mengenakan kebaya merah sedang beraksi di hotel. Kehebohan itu membuat netizen penasaran dengan isi video viral tersebut. Bahkan link video viral menjadi buruan di media sosial, medsos. Menurut penelusuran tribunewsultra.com, video viral kebaya merah tersebut heboh setelah diunggah seorang netizen di Twitter. Video merekam aksi seorang wanita yang awalnya membawa asbat ke dalam kamar hotel. Namun wanita tersebut tak bisa keluar karena dicegat penghuni kamar. Video berdurasi 16 menit itu diawali oleh seorang wanita mengetuk kamar mandi. Ia memberi tahu seorang lelaki yang merupakan penghuni kamar. Misi pak, kata wanita tersebut sembari mengetuk pintu kaca itu. Ya, jawab sang pria yang berada di dalam kamar mandi itu. Ini asbatnya. Apa saya taruh dulu ya pak? Tanya wanita tersebut. Sebentar mbak, jawab sang pria sembari terlihat membuka pintu kamar mandi itu. Sang pria pun keluar dengan hanya mengenakan handuk berwarna putih yang melilit pinggangnya. Taruh di situ aja, sekalian saya mau minta tolong ada yang tumpah di sana, ujar pemeran pria sembari menunjuk bagian sudut ranjang hotel itu. Tolong dibersihin ya mbak, lanjutnya. Sang wanita kebaya merah itu pun berjalan menuju meja. Ya boleh, jawabnya sembari meletakkan asbat yang dibawanya ke atas sebuah meja. Kelihatan kan mbak, ujar sang pria. Oh iya, kata sang wanita sembari membawa lap menuju ke samping ranjang dengan spray berwarna putih itu. Selanjutnya, sang wanita terlihat berjongkok kemudian melap lantai dengan posisi menungging. Bahnya umur berapa sih? Tanya sang pria dari belakang wanita tersebut sembari tetap merekam aksi sang wanita dari belakangnya. Oh, 24 tahun kenapa ya pak? Jawab sang wanita sembari bertanya. Kok sudah kerja aja? Tanya sang pria lagi sembari terus merekam bagian belakang sang wanita kebaya merah itu. Bah sifnya sampai jam berapa ya? Lanjut sang pria lagi-lagi menanyai wanita tersebut dari belakang. Sifnya malam pak, jawab sang wanita sambil terus melap lantai dan menyentuh sang pria di belakangnya. Maaf ya pak, ndak sengaja, kata sang wanita. Dak apa-apa, jawab sang pria yang mulai terlihat menggerayangi bagian belakang wanita tersebut. Pemeran wanita pun sempat menepis tangan sang pria. Jangan begitu, ujarnya. Sang wanita pun mencoba bergeser ke arah lain dari ranjang tersebut. Namun sang pria yang sudah duduk di tepi ranjang menahannya. Sorry, eh lepas ternyata handuk saya. Maaf ya, kata sang pria. Saya mau pergi, ujar sang wanita tersebut. Namun pemeran pria tetap menahan sang wanita yang sudah tampak berjongkok di hadapannya. Ia lantas menggerayangi pemeran wanita hingga mulai melepas kebaya merah yang dikenakannya. Awalnya pemeran wanita seolah-olah menolak. Namun akhirnya menuruti rayuan dan permintaan sang pria untuk melayaninya. Lantas terjadilah adegan tasenono di atas ranjang antara dua sejoli dalam video viral tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.